Zakat Fitrah Maka dia juga tidak wajib Zakat Fitrah Orang yang menemukan bulan suci Ramadan Dan juga menemukan bulan Syawal Jadi kalau ibu nanti ini Ramadan Semoga Allah berikan panjang umur Amin Ramadan sampai selesai Ramadan Masuk Maghrib bulan Syawal Kita masih hidup berarti kita nemu Ramadan Dan juga kita nemu bulan Syawal Berarti kita wajib Zakat Fitrah Zakat Fitrah Ada hal penting yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu Ini banyak di masyarakat Tetapi tidak faham Yaitu apa Zakat Fitrah itu Kalau menurut Madhab Syafi'i Madhab yang diikuti oleh Mayoritas orang-orang Indonesia Itu harus Menggunakan beras Harus menggunakan Kutil Balad Yaitu bahan pokoknya di suatu negara Di suatu daerah Di kita ini Bahan pokoknya apa? Beras Beras Maka berarti Zakat Fitrahnya Pakai beras Berapa jumlahnya? Yaitu satu sok Satu sok itu berapa? Ada yang mengatakan Dua kilo setengah Ada yang mengatakan Dua koma Tujuh Lima ons Artinya Dua kilo Tilu para Perapat Atau gampang nama Tilu ki Tilu kilo kurang Sapa Sapa rapat Kalau bisa Bapak Ibu sekalian Kalau bisa Kita supaya hati-hati Karena berbeda pendapat Maka kita ambil Yang apa Dua kilo Tujuh lima Atau Tiga kilo kurang Seperapat Ah Kedar Pak Ustadz Tilu kilo kun Baik Bagaimana boleh apa tidak Bo Boleh Tiga kilo Biar sekalian Kalau bisa Jangan dua setengah Kalau Bisa Karena ada pendapat Yang mengatakan Lebih dari dua kilo setengah Setengah Ini Menurut Madhab Syafi'i Lalu ada orang bilang Ah Saya mau pakai uang saja Banyak gak yang pakai duit Malas Bawa apa Beras Bagaimana ini Boleh apa Tidak Menurut Madhab Syafi'i Hukumnya tidak boleh Tapi Yang memperbolehkan Menggunakan Uang Yaitu adalah Madhab Hanafi Yaitu Yang dipegang Oleh imam Imam Hanafi Lalu bagaimana Lalu bagaimana Pak Ustadz Bolehkah kita ikut Madhab Hanafi Sehingga kita zakat pakai uang Boleh Asal kita tahu Asal kita tahu Sekarang kita sudah tahu Saya mau zakat pakai uang Tapi saya Mengikuti Madhab siapa Madhab Hanafi Boleh pakai uang Tapi Awas Ini perlu diperhatikan Ini yang paling penting Banyak orang Yang tidak tahu Kalau Jumlah Satu So Menurut Madhab Hanafi Itu bukan Dua kilo setengah Tetapi Empat kilo Maka Ketika Bapak Ibu Mau Zakat Menggunakan Beras Gak boleh Dengan harga Dua kilo setengah Duitnya Dua puluh lima ribu Duitnya Dua puluh lima Karena Satu kilo Berapa Sepuluh ribu Sekilo berapa Sepuluh ribu Hah Supaya gampang Ngitung Pokoknya Sepuluh kilo Eh Sepuluh kilo Sepuluh ribu Sekilo Kita ini Mengikuti Madhab Hanafi Apa Boleh pakai duit Lalu kita zakat Pakai duit Memang boleh Menurut Madhab Hanafi Tetapi Bapak Ibu Yang perlu diketahui Menurut Madhab Hanafi Satu so Itu Bukan Dua kilo setengah Tetapi Empat kilo Maka Dimana Bapak Ibu Mau zakat Pakai uang Harus Seharga Empat Kilo Jangan Dua kilo Setengah Jangan Dua puluh lima ribu Kenapa Nanti Ketika kita Ngikutin Madhab Hanafi Kata Hanafi Gak sah Zakat ente Pak Bu Kenapa Gak sah Kan kata Imam Hanafi Katanya Boleh pakai duit Saya pakai duit Iya Betul Memang boleh Menurut kami Pakai duit Tapi itu kurang Zakatnya Menurut kami Berapa Empat kilo Empat kilo Ente bawa duit Cuman Dua puluh lima ribu Untuk dua kilo Setengah Oh Kalau gitu Saya mengikuti Madhab Syafi Saja Kata Imam Syafi Gak sah Kenapa Karena menurut kami Gak boleh pakai duit Harus pakai beras Sehingga kita Ngikut siapa Ngikut Syafi Gak boleh Ngikut Hanafi Juga Gak Gak boleh Gak sah Maka dari itu Ini perlu diperhatikan Kalau Bapak Ibu Mau zakat Pakai uang Harus Seharga Beras Empat Kilo Awas Ya Faham ya Ini banyak terjadi Dan Hal yang penting Yang terjadi Di masyarakat Diantanya Suka Ada Panitia Zakat fitrah Di masjid-masjid Di musola Musola Kadang-kadang Mohon maaf Ada panitia Yang gak paham Begitu Ada orang datang Bawa duit Kalau Bapak Ibu Pengen bawa duit Tapi Tetap Dua puluh lima ribu Caranya gampang Gimana Datang Ke orang miskin Misalkan langsung Begitu Nyampe ke rumahnya Pak Bapak punya beras Dua kilo setengah Oh punya Sini Saya beli dulu Dengan harga Dua puluh lima ribu Setelah itu Diniatin zakat Setelah itu Baru dikasih Dikasihin Nah itu boleh Ada apa-apa Ya Atau Orang itu Datang ke panitia zakat Dimana Yaitu di masjid al-hikmah Misalkan Begitu sampai Maka dia beli beras Eh Bagi panitia Hati-hati Mohon maaf Banyak yang salah Bagaimana Beras-beras Yang bagian zakat itu tadi Dua setengah Dua setengah Dua setengah Ditaruh disitu Lalu ada orang Bawa duit Mau beli apa Ber Beras Buat zakat Karena kalau pakai duit Harus empat puluh ribu Jadinya bawa duit Tapi beli beras Biar dua puluh lima ribu Eh sama panitia Itu beras yang dua kilo setengah Berasnya orang-orang zakat itu tadi Diambil Dijual Tidak sah penjualannya Kenapa? Karena beras yang tadi itu Bukan milik panitia Milik siapa? Milik orang-orang miskin Milik orang-orang miskin Yang belum diketahui Milik siapa Sementara Saratnya barang yang dijual itu Adanya barang yang dijual Itu miliknya Orang yang men Jual Sementara Itu milik siapa? Bukan milik panitia Maka tidak boleh Dijual Kalau dijual Maka penjualannya gak sah Kalau tidak sah Maka zakatnya tidak Lalu bagaimana Pak Ustadz caranya gampang Panitia kerjasama Dengan bos beras Pak Haji Ya Ini banyak orang yang suka beli beras Terus Kami mau ngambil beras dulu Dua kintal Oh boleh Harganya berapa? Sembilan ribu Ya saya jual berapa? Sepuluh ribu Panitia dapat untung berapa? Seri? Seribu dari per kilo Beli Ngambil Bukan beli Ngambil dulu Kalau kita gak punya modal Ngambil dulu beras Dua kintal Taruh disini Ada yang bagian milo Dua kilo setengah Begitu ada orang Bawa duit Mau zakat Pakai apa? Pakai duit Pakai duit Mau berapa duitnya? Dua puluh lima ribu Ya gak bisa Madhaf Hanapi Harus empat puluh ribu Ini dua puluh lima ribu Berarti beli beras dulu Berasnya yang mana? Yang dari Pak Haji itu tadi Yang dua kintal Yang disiapkan oleh Panitia Nah ini banyak Panitia Menjual beras Yang ada Yang dibawa oleh Orang-orang itu Buat orang-orang miskin Itu gak boleh Kenapa? Karena itu beras Bukan milik Siapa nih? Tapi milik Orang-orang miskin Yang belum Tahu Dan belum jelas Milik siapa Siapanya Tapi Kalau beras itu Sudah dibagiin Ke orang-orang miskin Sudah diterima Mau dijual Ya maaf Gak apa Gak apa Ini banyak Yang terjadi Faham ya Pak Bu ya? Ini sudah ngaji Beneran Imahnya Saluh ala Nabi Muhammad Karena ini perlu Saya ingatkan Banyak yang terjadi Seperti itu Salah Salah faham InsyaAllah Setelah ini Kita tidak salah faham lagi Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Bapak Selamat menikmati Selamat menikmati